Intro Inilah tanggapan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat Lesti Kejora diajak Felicia Tisu untuk duet dengannya. Ia meminta langsung pada Lesti untuk bawakan lagu yang paling mengena di hatinya yaitu Kulepas Dengan Ikhlas yang pernah trending waktu kemarin. Lesti Kejora pun menyambutnya dengan penuh bangganya karena lagu yang pernah viral tersebut akhirnya bisa dinyanyikan kembali di acara besar pernikahan putra presiden. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Lagu-lagu Lesti Kejora memang tak pernah mengecewakan, selalu trending hingga ke luar negeri. Banyak masyarakat dan netizen menduga bahwa Lesti merupakan memang anak yang selalu bawa keberuntungan. Hadir di pernikahan putra bung su presiden membuat ia menjadi sorotan dengan kecantikan yang dimilikinya. Hingga ia mendadak diajak duet dengan mantan kekasih dari Kaisang Pangharap yaitu Felicia Tisu. Sukses membawakan lagu paling fenomenal, Kulepas Dengan Ikhlas membuat Kaisang dan Erina Gudono berikan tanggapannya. Pengantin baru ini tak menyangka bahwa Felicia Tisu dengan percaya diri untuk bernyanyi di acara kebahagiaan mantan tercintanya tersebut. Erina sebagai pasangan baru menikah dengan Kaisang pun juga berikan tanggapannya bahwa hal tersebut seharusnya tak dilakukan oleh Felicia agar tak menjadi masalah baru di kehidupan rumah tangga sang mantan. Namun semua itu tak menjadi masalah buat Kaisang karena hatinya sudah mantap dan yakin dengan mantan putri Indonesia yaitu Erina Gudono. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Kaisang dengan Felicia pernah menjalin kasih sekitar 5 tahun lamanya. Karena adanya suatu kejadian yang tak diketahui oleh masyarakat, akhirnya terdengar kabar bahwa hubungan asmara mereka pupus di tengah jalan. Kisah asmara Felicia Tisu ini hampir mirip dengan kisah asmara Lesti Kejora dengan sang mantan Rizky D.A. Sama-sama menjalin asmara selama 5 tahun yang akhirnya ditinggal nikah dengan orang lain. Ketegaran di antara keduanya pun juga patut dicontoh untuk ikhlas dalam menghadiri hari pernikahan sang mantan tersayang. Di luar itu semua tersiar kabar bahwa pupusnya hubungan Kaisang dengan Felicia karena mereka tak seiman, meskipun restu telah mereka dapatkan. Felicia sempat tak menerima keputusan akhir yang telah dilakukan Kaisang. Namun dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Felicia ikhlas menerima keputusan akhir yang telah diambil oleh sang mantan. Hingga ia mau hadir juga berduet dengan Lesti Kejora dengan lagu yang paling pas dan terasa sangat cocok. Kita doakan saja semoga dengan tanggapan yang diberikan pengantin baru ini tak membuat Felicia Tisu putus asa dalam menghadapi hidup dan lagu-lagu Lesti Kejora terus jaya dan selalu dijadikan inspirasi baik oleh banyak orang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.